PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Antar undangan juga dia mau nikah Anak setuluh saya mau nikah Dulu waktu nikah pertama Prabowo juga datang Nah ini mau nikah lagi Sekaligus makan malam tim kuasa hukum dengan beliau Ya itu aja Yang datang 45 kuasa hukum semuanya datang Hari ini ya, untuk ya minimum kasih laporan lah dan juga ramah tamah, itu aja, menatik. Kan udah selesai kasusnya, case close. Menurut lagi, mengawal juga ke KPU? Kenapa? Mengawal ke KPU? Enggak, saya enggak ikut ke KPU. Itu kan sudah urusan, bukan urusan perkara, itu sudah ada tim di situ, kita beda. Jadi persisnya hari ini menyampaikan laporan? Hanya ramah tamah doang, ramah tamah sebagai tim kuasa hukum, dan juga perkenalan sama semua timnya, karena banyak kan, 45 orang, dan juga anak saya, dua pengacara juga, sudah kakin sama beliau. Ini Frank dan Pris, dua-duanya pengacara. Itu aja. Bang Hothman, ini kan Bang Hothman sudah ini klien terlama, termasuk klien lama Bang Hothman, dan berhasil memenangkan Pak Prabowo di M4 juga. Ini kalau Bang Hothman nanti ditawari proses strategis di pemerintahan, Bang Hothman... Kan saya sudah jawab di Instagram saya, saya susah, gaya hidup saya tidak cocok jadi menteri. Dan income saya sebagai pengacara jauh lebih besar dari seorang menteri, kecuali saya mencuri. Ya kan, jadi saya sudah bilang nggak cocok. Tapi tawaran itu sempat ada nggak? Ya, no comment lah soal itu. Ya, tapi memang, kan lebih bahagia dengan sekarang. Laku sebagai pengacara, punya 57 klub, punya beach club terbesar, dansa bebas, dan... Dan itu hal kecil. Ya, paling besar saya sudah internasional lawyer 38 tahun. Jadi memang kliennya itu hampir semua konglomerat. Bayangkan dari satu klien aja bisa ratusan juta. Namanya uang Abu Dhabian, uang yuran, tanpa harus ada kerja. Ya, menteri kan paling serius juga gadisnya. Gue dari 10 konglomerat bisa dapat miliartan. Tiap bulan. Ini kan saya nggak bawa. Karena kan saya 20 tahun internasional lawyer. Jadi mereka butuh saya. Termasuk, termasuk Pak Prabowo dan adiknya, Hasim. Sampai sekarang tetap jadi klien saya. Sama anaknya semua, sama penokannya semua. Tapi mungkin hari ini malam ini yang akan dibahas... Nggak ada, hanya ramah-taham doang. Hanya ramah-taham doang. Karena sekaligus dia mau kasih tahu bahwa dia mau nikah gitu loh. Ini prank, anak sulung saya. Itu aja, nggak ada yang spesial. Namanya juga kerjaan selesai. Kita ucap syukurlah, syukuranlah sekaligus. Itu istilahnya itu makan malam. Dengan 45 pengacara dan ya semua datang nanti. Karena lebaran juga beliau sibuk gitu kan. Aku dibalik terus, dansa terus. Yang kira-kira cantik boleh. Satu, dua, dua... Yang ganteng nggak? Junggu DM di Instagram saya, kita dansa ke Bali. Di Jakarta kita punya 13 klub. Di seluruh Indonesia 57. Yang paling besar di H-klub. Waktu ulang tahun saya, Pak Prabowo datang ke H-klub. Jadi udah itu aja, jadi nggak ada spesial malam ini. Hanya ramah-ramah, seluruh tim. Mungkin makan malam kalau sudah disedia. Dan hanya itu aja, nggak ada spesial. Nggak ada lagi yang dibahas, udah selesai kan? Ya? Berapa kosong, Bang? Hah? 100 kosong untuk lawan. Udah tahu nomor IG gue kan? Jangan lupa deh bersama dia, agak cantik. Terima kasih telah menonton.